Halo sih, selamat sore. Halo Bu Grace. Halo Bu Pendeta. Yus, kamu suara belum buka. Selamat sore Bu Ican. Aku mute dulu suaranya semuanya. Karena kita udah mulai bantai kita di sore hari ini. Salam, selamat sore Ibu yang terkasih. Pasti semua luar biasa baik-baik saja. Karena kita sudah masuk lagi di bulan September di tahun 2020 ini. Mari kita sebelum beribadah kita akan bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Kami datang bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah BWG Kaul Bintaro Jaya. Saat ini kami mau terdukkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh fokus beribadah kepada Tuhan lewat aplikasi online ini, Tuhan. Tuhan berkati setiap perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Handphone, laptop, internet yang kami gunakan. Tuhan berkati. Biarlah semua yang kami gunakan ini boleh menjadi alat yang baik yang bisa membantu kami untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selama ibadah mulai. Ibu, jangan ada yang buka suaranya dulu ya, ibu ya. Karena kita rekaman, jadi tidak mengganggu audio. Oke, kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan bahwa di hidupku, ku ada sobat yang setia. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Ya v. ibu yang ter� Christine ketika kita akan memasukkan ruang kesaksian dan sebelumnya kita akan mengangkat keputusan ini kami akan mengatakan beri nah ini kita akan mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Terkadang kita bilang bahwa Kita mau waktu kita yang terbaik Tapi kita gak pernah tahu bahwa Yang Tuhan kasih itu adalah Waktu yang terbaik untuk kita Kita angkat pujian ini Sama-sama Ibu-Ibu yang terkasih Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya ku percaya kuasamu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Ku percaya ku pasamu memulihkan hidupku Ku percaya ku ha showing Ku percaya ku percaya ku percaya ku prze Lewati jubatan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati jubatan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati jubatan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Untuk itu ruang kesaksian saya buka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini Saya persilakan mungkin bisa dimulai dari yang berulang tahun Silakan bu Flore dibuka suaranya Selamat sore ibu-ibu Selamat sore ibu-ibu Bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus menyertai Membimbing memberikan anugerahnya hari lepas hari bagi kita Hingga sore hari ini kita boleh berjumpa bersama dengan ibu-ibu yang saya kasihi Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan support Support daripada ibu-ibu cantik semua di ulang tahun saya yang ke-66 Saya bersyukur karena pemeliharaan Tuhan luar biasa 66 tahun Tuhan merendah hidup saya Di dalam keluarga tentu banyak suka duka yang kita alami tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan Seperti tadi ujian itu ya waktu Tuhan adalah yang terbaik Banyak hal yang dilalui baik suka baik duka tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dan selalu Tuhan memberi yang terbaik bagi kita Begitu juga dengan kehidupan saya Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah GKO Bintaro Jaya Saya juga bersyukur boleh melayani di GKO Bintaro Jaya Saya bersyukur sampai saat ini Saya ingat banget Saya dengan Iphone itu selalu katakan Ketika periode terakhir ini kita bilang Gimana nih Ibu Von kaki kita sudah mulai Jalan juga sudah nggak ini Tetapi luar biasa Tuhan memelihara gitu Hampir 5 tahun udah hampir 5 tahun Tapi ternyata bisa gitu jalan sehat ya Dengan ungkapan syukur Sampai sekarang mulai dari Maret kita nggak bisa lagi ke gereja Karena apalagi lansia ya Tapi kita tetap mengucap syukur Maksudnya kita boleh bertumbuh Kita boleh dibentuk di dalam persekutuan ini Di dalam kebersamaan kita Bersama GKO Bintaro Jaya Kita bisa saling mendukung Saling menopang Luar biasa keluarga kita di GKO Bintaro Jaya Yang bisa kita rasakan masing-masing Pribadi lepas pribadi Keluarga lepas keluarga Karena itu kita tetap mengucap syukur Seperti pujian saya tadi Sore hari ini saya akan ulangi itu lagu Karena begitu luar biasa Tuhan Yesus memberkati saya Walaupun tidak ada musik ya Boleh ya Yud? Harus, wajib Bukan suara Dengar nggak suara saya? Dengar Jelas Bu, kerasa Dengar Bu Plong Oke Ada-ada gitarnya nggak Bu? Tapi kalau saya main Ibu nyanyi nggak matching nanti Kecuali kita satu ruangan Ya Oke Ibu Oke, terima kasih Bu Pendeta Ya Ya Banyak hal yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kesaksiannya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati Bu Flor di usia yang baru, diberikan kesehatan terus ya Bu, dan semangat untuk melayani. Ada lagi Bu Ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, dipersilakan. Silakan yang mau bersaksi. Bu Nova. Ada lagi? Bu Elis Rante. Aku bisa. Oke, silakan Bu Ketua. Shalom. Shalom. Pertama nih, menurut saya pribadi. Kalau seperti kejadian Bu Flora jatuh. Kalau menurut saya, kita tidak usah mengucapkan kasihan, kasihan. Menurut saya, Bu Flora lain kali hati-hati ya. Kecuali itu musibah yang sangat besar. Menurut saya, tapi bisa saja saya salah ya. Nah, udah. Sekarang saya mau buat kesaksian. Waktu Jumat lalu, saya tekan-tekan Zoom agak susah. Jadi, saya tidak ikut Zoom itu. Baru saya dengarnya besok paginya. Hari Sabtu pagi, kira-kira jam 9 saya ikut rekamannya dari Justy. Pada saat itu, sedang saya dengar ke saksi, eh, saya sedang dengar PW. Biasanya kalau ada WA masuk, atasnya terbaca. Atasnya terbaca. Terus, saya lihat ada masalah dengan situasi barang-barang saya di Batam. Tapi, saya kekeh bahwa saya harus dengar dulu PW. Saya harus dengar dulu khotbahnya. Saya harus dengar dulu maksudnya firmannya. Baru saya masuk menelpon mereka. Cuma bertubi-tubi, bertubi-tubi mereka WA-nya. Tapi, saya kekeh? Enggak. Saya utamakan dulu, dahulu Tuhan. Baru saya pekerjaan saya. Pas selesai, saya langsung telpon mereka. Kenapa? Ada apa? Oh, ada masalah begini-begini, Bu. Ini begini-begini. Pesawat tidak bisa terima. Ini begini-begini, begini-begini. Terus, saya bilang, yaudah. Saya mau lihat foto, tapi diperbesar barangnya. Saya lihat foto, saya begini-begini. Terus, saya kasih solusi. Begini, 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 begini. Bisa enggak begini-begini? Saya coba ya, Bu. Enggak. Satu menit dia telpon. Bisa. Puji Tuhan, saya lebih mengutamakan mendengar PW daripada yang saya tahu, pasti ada masalah. Puji Tuhan, karena saya lebih mendengarkan PW. Jadi, permasalahan saya yang besar itu bisa diselesaikan. Diselesaikan dengan penuh pengertian, dengan baik. Dan sampai besoknya saya datang ke gudang, saya lihat barang saya, oke semua. Jadi, puji Tuhan, memang kita harus mengutamakan Tuhan daripada yang lainnya. Itulah kesaksian saya. Justine? Justine? Ya. Terima kasih, Bu Ketua. Lupa buka suara. Terima kasih, Bu Ketua untuk kesaksiannya. Danis memberkati, Bu Ketua dalam usaha yang dikerjakan. Ada lagi, Bu Ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini? Regres? Regres nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada lagi, kita akan mulai... Tante phone, nggak ada, Tan? Tante phone biasa banyak banget kesaksiannya. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita akan mulai lanjut ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Aku akan membiarkan Tuhan. Tuhan. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Firmanmu Tuhan, ya sungguh benar menerangi jalanku. Firmanmu Tuhan menentu hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Jemaah Tuhan saja menyanyikan di hadiratmu. Di hadiratmu. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan, ya sungguh benar menerangi jalanku. Firmanmu Tuhan menentu hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Firmanmu Tuhan menentu hidupku, ku bersyukur padamu. Firmanmu Tuhan menikmatikan hadiratmu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Firmanmu Tuhan, ya sungguh benar menerangi jalanku. Firmanmu Tuhan menentu hidupku, ku bersyukur padamu. Firmanmu Tuhan, ya sungguh benar menikmatikan hadiratmu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmatikan hadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-mu. Amin. Silakan B. Esther untuk buka suara ya, Tan. Atau bawa kita pada firman Tuhan di sore hari ini. Baiklah, mari kita berdoa. Suara cukup keras. Jelas, Yus? Ya, Tan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak Putra dan Roh Kudus yang kami puji dan kami muliakan. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus di sore hari ini, Tuhan. Sebagian kecil ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan. Engkau telah menyertai dan melindungi kami di sepanjang minggu ini. Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, Tuhan. Engkau menuntun kehidupan kami dan juga Engkau membimbing kehidupan kami, Tuhan. Sehingga pada sore hari ini, Tuhan juga kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan, Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini, Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menyertai kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dan berikan kami juga hikmatian daripada-Mu. Sehingga apa yang kami beritakan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami ini. Kami berdoa, Tuhan. Kiranya Tuhan juga ampuni dosa dan salah kami, Tuhan. Jika sekiranya di sepanjang hari ini ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih, Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami ini. Bersaplalah, Tuhan. Kami siap untuk mendengar suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ibu-ibu, selamat sore. Dan kita mengucap syukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kita masih boleh untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah melalui aplikasi Zoom ini, melalui online. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15-20 tentang menasihati sesama saudara. Tema hari ini adalah nasihat untuk bergamai. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada ibu-ibu sekalian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Ibu-Ibu, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Ini firman Tuhan yang ini yang tentang nasihat untuk berdamai, kita telah mendengar beberapa kali yang telah disampaikan juga oleh Ibu Pendeta Iren. Di dalam ibadah minggu, di ibadah DSS, dan mungkin juga di ibadah Pelfri. Tetapi tidak apa-apa, kita mendengarkan firman Tuhan ini lagi. Jadi ini di sini, temanya adalah nasihat untuk berdamai. Setiap orang pasti ingin hidup damai dengan sesama. Terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau sebagai pengikut Yesus. Kita harus hidup damai dengan orang di sekitar kehidupan kita karena ini adalah perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia, kita juga tidak terlepas dari dosa yang disebabkan oleh ego kita dan kedagingan kita. Misalnya kesombongan, iri hati, dan lain-lain. Hal-hal ini melatar belakangi terjadinya konflik-konflik, baik dalam rumah tangga, dalam hubungan sosial kita dengan orang-orang lain, bahkan dalam persekutuan kita sebagai jemaah Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita baca saat ini, memberi petunjuk bagi kita untuk memberi nasihat apabila ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang disebut dosa. Dan dengan jelas memberi, dan Tuhan juga dengan jelas memberikan urut-urutan bagaimana menegur jemaah yang tersebut di atas. Pertama secara, pertama kalau kita baca di firman ini, dikatakan pertama kita harus menegur dengan secara empat mata. Ini dilakukan untuk menghindarkan jemaah tersebut, akan mungkin rasa malu, dan selanjutnya. Kalau juga yang ditegur tersebut belum berhasil atau belum bertobat, dilanjutkan dengan membawa saksi-saksi. Tetapi yang paling penting di sini, bahwa orang atau orang-orang yang diberi tugas untuk menegur haruslah dengan kasih dan yang ditugur juga harus memiliki kerendahan hati. Konflik-konflik itu bisa terjadi di mana saja. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pendeta Irene, ada tiga macam konflik, yaitu antara manusia dengan Allah pun terjadi konflik yang disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Apa yang dilakukan Allah untuk menjembatani konflik ini adalah Allah mengambil inisiatif untuk mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Dan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia sehingga konflik manusia dengan Allah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi hubungan kita manusia dengan Allah dipulihkan oleh karena kematian dari, oleh karena penebusan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan apa yang menjadi bagian manusia adalah bagaimana respons manusia untuk apa yang telah dilakukan Allah kepada manusia, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, beriman kita, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Hal yang kedua yang dikatakan Ibu Pendeta Irene juga, bahwa konflik itu bisa terjadi dengan konflik antara dengan diri kita sendiri. Biasanya orang-orang yang mempunyai konflik dengan diri sendiri itu orang-orang yang saya percaya dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dalam bentuk apapun juga. Karena kalau orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Karena biasanya orang yang memiliki konflik dengan diri sendiri, dia tidak mempunyai kepercayaan kepada dirinya dia sendiri. Dia mempunyai suatu sifat yang mungkin merasa dirinya rendah, atau merasa dirinya tidak berharga, seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia akan tampil dengan percaya diri. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, bahwa dia adalah seorang yang berharga di mata Tuhan, apalagi di mata manusia. Dan kalau menurut saya, kalau orang yang tidak memiliki percaya kepada dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, apalagi orang lain, kalau dia sendiri tidak menghargai dirinya dia sendiri, apalagi orang lain, orang lain juga tidak akan menghargai dirinya dia. Oleh sebab itu, orang-orang yang mempunyai konflik dengan dirinya sendiri, sebaiknya dia juga lebih bertekun kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, sehingga dia mempunyai satu kekuatan yang diberikan Tuhan, untuk dia dapat menjalani kehidupannya dengan penuh percaya diri, karena dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu konflik dengan sesama. Dan ini yang terjadi, yang telah saya katakan tadi di depan, yaitu ini bisa saja terjadi di lingkungan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan di dalam satu persekutuan kita, misalnya di tengah-tengah jemaat, ataupun bahkan di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, atau di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan, konflik bisa saja terjadi. Dan untuk hal ini, tadi telah disampaikan bahwa Tuhan menginginkan bahwa konflik ini bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam firman yang tadi kita baca. Konflik yang sering juga terjadi, kalau misalnya konflik yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu konflik di dalam rumah tangga kita sendiri. Itu kan kita selalu mengatakan bahwa dari Judea, Samaria, ini di Yerusalem kita sendiri. Jadi di Yerusalem kita sendiri seringkali terjadi konflik-konflik itu. antara misalnya konflik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan juga dengan saudara dan lain-lain. Konflik ini bisa saja terjadi karena kita manusia yang seringkali juga ego kita suka timbul. Kadang-kadang kita juga tidak merasa bahwa kita itu bersalah, bahwa seringkali kita merasa benar. Walaupun kita juga ada di tengah-tengah persekutuan kita, di antara pelayan-pelayan Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan, ataupun di dalam keluarga kita sendiri, seringkali ego itu sering muncul dan kita merasa kita benar. sehingga dengan cara-cara kita untuk menegur, ataupun mengatakan sesuatu kepada keluarga kita, atau kepada anak kita, atau kepada suami kita, seringkali kita melakukannya dengan memperkatakan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang yang kita tegur itu. Saya sendiri mempunyai pengalaman yang saya akan ceritakan sedikit, selama saya ada di dalam Jemaat GKU Bintarujaya ini, beberapa kali, dan di saat ini umur saya juga sudah banyak, jadi memang sudah seringkali juga ada konflik-konflik yang, baik konflik yang kelihatan, baik konflik yang cepat terlupakan, ataupun konflik yang bisa meninggalkan bekas. saya mengatakan ini karena saya pernah ada di dalam situasi seperti ini, dan saya percaya juga kita semua seringkali ada di dalam situasi konflik dengan orang-orang yang paling dekat dengan kehidupan kita, sesama pelayan, ataupun dengan keluarga kita sendiri. selama saya ada di tengah-tengah Jemaat GKU Bintarujaya, ada beberapa konflik yang memang meninggalkan bekas, walaupun ini telah diselesaikan, ataupun telah kita bertobat, ataupun kita telah menyelesaikan ini semua, sehingga tidak tersisa, tapi ini bisa merupakan satu pembelajaran bagi kita, sehingga ini jangan terulang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Biasanya, biasanya kalau misalnya kita, kalau di dalam firman Tuhan ini kan kita yang menegur ya, tetapi biasanya kalau kita yang ditegur itu, pasti di antara kita merasa tidak nyaman dan tidak enak. Siapapun juga yang ditegur akan merasa seperti itu. Walaupun mungkin itu adalah kesalahannya dia, atau dosa yang dia lakukan, banyak orang yang susah untuk menerima hal itu. Dan yang menurut pengalaman saya, kita seharusnya, dan respons kita itu yang paling penting, bagaimana kita harus merespons dengan apa yang, apa namanya, yang terjadi di dalam diri kita. Misalnya kita ditegur untuk satu hal, apalagi satu hal itu yang kita merasa bukan kita yang salah, kita sebagai orang yang ditegur, jarang sekali yang kita bilang, oh iya iya benar, saya salah, saya mohon, ampun, atau dengan cepat kita melakukan itu jarang sekali. Karena seringkali apa-apa yang kita lakukan itu, seringkali tidak sengaja kita lakukan, atau kita tidak lakukan dengan sadar. Karena apa yang kalau kita lakukan dengan sadar itu, dan kita tahu itu dosa itu, memang benar-benar kita bukanlah anak-anak Tuhan, atau mengerti firman Tuhan. Jadi seringkali juga bukannya kita mengabaikan bahwa hal-hal yang harus, bukannya kita mengabaikan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, ataupun yang dianggap tidak benar itu. Tidak, tetapi seringkali susah untuk kita menghindarinya. Dalam arti ini bukan, kita akan berpikir ini bukan sesuatu hal yang penting, ini bukan sesuatu hal yang besar. Itu artinya kita sedang membela diri kita sendiri. Dan pada saat kita ditegur, biasanya kita akan, awalnya kita akan deny, awalnya kita akan mengatakan, saya tidak bisa terima bahwa itu tidak benar, atau saya merasa tidak bersalah. Tetapi kalau saya mau memberikan juga nasihat di saat ini, biarlah apapun juga itu, misalnya kita menerima teguran, biarlah kita sebaiknya kita berdiam diri dulu, kita berdoa pada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki ketenangan hati. Karena biasanya pada saat kita ditegur di nasihat hati begitu, kita seperti mau memberontak dan susah untuk menerimanya. Tapi saya percaya kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mengambil waktu untuk memikirkan dulu, benar atau yang kita lakukan ini benar atau tidak benar, saya percaya Tuhan akan memberikan pada kita satu nasihat di dalam hati kita, ataupun bahkan untuk mengatakan bahwa kamu memang tidak, kamu telah membuat salah, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Jadi bagaimana respons kita terhadap orang yang menegur kita, kita pasti akan bisa berbicara dengan baik-baik, kita akan mengerti, apalagi memang yang menegur kita adalah menegur kita dengan kasih, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki kerendahan hati. Itu yang paling penting di dalam kita berapa namanya, di dalam persekutuan kita, ataupun di mana pun juga kita berada. Hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan sering kita alami, dan selama saya berada di dalam pelayanan di KKU Bintaro Jaya yang sudah, kalau tidak salah, empat periode ini, saya telah melewati banyak sekali hal-hal yang telah membuat saya akhirnya bisa berkata bahwa terima kasih Tuhan kalau saya boleh berdiam diri sejenak, dan Tuhan memberikan kesadaran berdiam diri dulu sejenak, jangan dulu langsung merespon dengan marah, karena seringkali kalau kita merespon sesuatu dengan emosi, dengan marah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita akan membuat orang-orang yang di sekeliling kehidupan kita malah menjadi sakit hati, orang yang menegur kita juga sakit hati, karena itu juga Tuhan mengerti hal itu. Di firman Tuhan ini dikatakan, kalau menegur empat mata dulu, karena Tuhan pasti tahu reaksi manusia itu. Manusia selalu bersifat untuk mempunyai, apa namanya, defensif gitu loh, tidak, saya tidak salah kok langsung begitu. Langsung marah, ataupun langsung tidak senang, dan menjadi sakit hati, ataupun tersinggung. Dan sebagai orang-orang, atau anak-anak Tuhan yang telah juga, kita telah ada di dalam satu pelayanan, ataupun kita ada di dalam satu persekutuan, saya belajar di sini bahwa kita harus memiliki satu kerendahan hati untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan merasa lebih, kita mempunyai hati yang damai sejahtera. Misalnya pun kalau kita melakukan satu kesalahan, dan ada yang menegur kita, kita bisa dengan rendah hati untuk mengakui, oh iya, bahkan kita berterima kasih kepada orang yang menegur kita, bahwa kita telah, mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan, dan kita diperingatkan atau dinasihati, dan kita bisa menerimanya dengan hati yang tulus, dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, kita pun harus mempunyai kesadaran, apakah fungsi kita di dalam rumah tangga, apakah kita sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, kita sebagai istri, ataupun kita sebagai anak bahkan, kita juga harus mempunyai sikap yang sama. Artinya, kita harus, kalau kita menegur, harus dengan kata-kata yang lemah lembut, dan kita juga jangan sampai menyinggung perasaan sebagai orang tua, kita jangan menegur anak kita, dan membuat mereka itu menjadi sakit hati. Dan yang terutama, apabila saat ini saya kan ada bersama dengan anak-anak saya, saya pikir itu adalah suatu pengalaman, mungkin ada orang tua juga, atau orang tua yang mungkin tinggal bersama dengan anak-anak, dan pada saat mereka itu sudah dewasa, kita tidak bisa menegur mereka, seperti mereka itu masih anak-anak, itu akan berbeda sekali. Pada saat mereka sudah dewasa dan belum berumah tangga, berbeda lagi dengan pada saat mereka sudah dewasa dan mereka sudah berumah tangga. Kita bahkan sebagai orang tua, mungkin seringkali untuk menegur juga, mungkin kita agak sungkan, dan apa yang kita lakukan adalah, apabila ada hal-hal yang kita merasakan bahwa ini adalah kurang baik, atau ini adalah tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan, ataupun apa yang mereka lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita menegur secara langsung mungkin akan membuka front agak peperangan juga di situ, dan akan menjadi satu-satu waktu yang juga tidak enak di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita. Tapi kalau kita bawa mereka di dalam doa, saya percaya kok, saya sudah mengalami hal itu, bahwa itu adalah hal yang Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Jadi kita minta Tuhan yang akan campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya percaya kalau ada hal-hal yang baik yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, Tuhan juga akan menolong kita untuk membantu kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya kita juga sebagai murid-murid Kristus juga harus memiliki buah roh. Buah roh itu penting banget buat kita yang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengingat buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri. Semua hal ini adalah penting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Semua hal ini berguna buat kita agar supaya kita dapat melangkah dengan hati yang damai sejahtera. Sehingga hubungan kita baik dengan sesama kita, baik di dalam persekutuan kita, baik di dalam pelayanan-pelayanan kita juga, juga baik di dalam hubungan kita dengan hubungan sosial kita, dengan teman-teman kita di luar yang juga mempunyai beragama lain dengan kita. Ini juga berguna banget. Di situ juga saya punya teman-teman lingkungan yang sudah dari anak kita masih baik-baik, sampai sekarang kita sudah punya cucu, kita masih punya hubungan yang sangat baik di teman-teman itu, dan saya satu-satunya orang Kristen di tengah-tengah teman-teman saya itu, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan walaupun saya tidak bisa mempengaruhi mereka atau mengajak mereka untuk ikut bersama di dalam Kristenan gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur bahwa saya tidak mempermalukan Tuhan. Artinya saya boleh berjalan dan mereka bisa melihat bahwa, oh iya ya, orang Kristen harusnya seperti gitu, jadi tidak marah, tidak gosip, tidak apa kiri-kanan. Bahkan saya percaya dengan, bahkan ada teman-teman saya yang juga dalam agama yang berbeda, mereka juga bahkan bisa minta nasihat dan minta berdoa juga. Saya percaya teman-teman kita juga di sini, di sepelayanan juga banyak juga dari teman-teman yang tidak seiman dengan kita juga minta untuk mendoakan. Saya, contohnya Ibu Yvonne, banyak teman-temannya juga yang minta mendoakan. Dan saya percaya itu karena kita telah menunjukkan diri kita sebagai murid-murid Kristus yang kita bisa tampil dengan kerendahan hati dan selalu punya ketulusan hati di dalam kita mengasihi dan menunjukkan bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus. Akhirnya, sehingga kita, kalau kita berjalan di dalam kehidupan yang dituntun oleh Tuhan, kita selalu minta Tuhan menuntun kehidupan kita untuk juga setiap hari, kalau saya mau kasih tahu sedikit, setiap hari kita pasti semua kita begitu bangun tidur, nomor satu kita harus berdoa kepada Tuhan, bersaat peduh. Dan setiap hari yang saya minta Tuhan, tolong kalau saya hari ini boleh menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan, baik di keluarga, baik pun di manapun juga saya berada. Jadi kita perlu untuk bersandar kepada Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan untuk selalu menuntun kehidupan kita dan tentu saja kita minta kekuatan dan kesehatan supaya kita bisa melangkah dengan baik. Demikianlah, sehingga dengan apa yang kita lakukan seperti itu, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hidup yang damai sejahtera, baik dengan sesama kita, dengan orang-orang di luar kehidupan gereja kita juga, dan juga terutama di tengah-tengah keluarga kita. Kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita juga. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga dapat menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Amin. Lanjut ya Tuhan, doa syafaat ya Tuhan. Langsung doa syafaat ya Tuhan. Ada yang mau didoakan? Tidak ada yang mau didoakan? Anaknya Ibu Elisimamora, kan? Siapa namanya? Ya, Oping. Oping. Oping itu lagi sakit. Sakit apa? Oping itu masalah di perutnya. Ya, ada masalah di perutnya. Yang lagi minum obat, Pak Gita, pengobatan untuk minum obat. Baiklah. Ibu Elis Tanto yang lagi di... Oh, lagi di Makassar ya Ibu Elis. Oh ya, oke. Iya. Acara pemakamannya sudah selesai kemarin. Tinggal Ibu Elisnya nanti mau pulang ke Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak di surga. Kembali kami datang ke hadapan hadiratmu yang kedus Tuhan. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firmanmu di sore hari ini. Biarlah firmanmu Tuhan boleh terus menuntun kehidupan kami. Boleh terus mengajar kami. Dan memberikan kami kekuatan di dalam kami. Menjalani kehidupan kami. Dengan berbagai-bagai permasalahan yang kami hadapi. Sehingga kami boleh teguh berdiri di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami boleh menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Dengan sesama kami. Baik di tengah-tengah jemaah. Di tengah-tengah persekutuan kami. Dan juga di antara teman-teman kami. Bahkan terut teristimewa di tengah-tengah keluarga kami. Pimpin kami Tuhan. Dan untuk dimanapun juga kami berada. Kami boleh menjadi berkah Tuhan. Dan bukan menjadi sepatu sandungan. Dan kami boleh terus memperlihatkan betapa Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami untuk sahabat kami, teman kami, sepelayanan, Ibu Flora, penggabian. Yang Tuhan berkati dia dengan menambahkan setahun usianya dia. Ya, genap 66 tahun di hari ini. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan. Atas berkat Tuhan kepada Ibu Flora. Dan biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan Ibu Flora. Biarlah Ibu Flora juga boleh menikmati kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan berkati Ibu Flora juga Pak Kris dan anak-anak juga Tuhan Natalie dan Christine. Tuhan berkati mereka juga dan juga anak Ibu Flora yang laki-laki Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga apa yang menjadi kerinduan orang tua Ibu Flora dan Pak Krisman. Biarlah Tuhan yang tahu isi hati mereka. Biarlah Tuhan juga berkenan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menikmati kehidupan yang baik, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini juga kami berdoa untuk Ibu Elis Tanto di mana kemarin kakak Ibu Elis Tanto telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Dan saat ini Ibu Elis sedang berada di Makassar dan akan kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan juga menyertai Ibu Elis selama dia berada di Makassar Tuhan. Di dalam upacara yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga menyertai Ibu Elis agar supaya Ibu Elis tetap kuat, tetap setia, tetap sehat Tuhan. Dan juga keluarga yang ada di sana juga Tuhan berikan ketabahan dan kekuatan bagi saudara-saudara Ibu Elis juga semuanya Tuhan. Dan dalam perjalanan pulang ke sini Tuhan menyertai dan melindungi Ibu Elis. Tiba-tiba dia di rumahnya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Elis Oping yang saat ini sedang juga sakit Tuhan. Sakit di bagian perutnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Oping sehingga obat-obat yang dia minum, makanan yang dia makan, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh membawa kesubuhan bagi Oping. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKO Bintaro Jaya. Tuhan berkati gereja kami. Tuhan berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren dan keluarga. Tuhan berkati Ibu Pendeta Iren untuk menjadi berkat dan menjadi gembala bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati juga suaminya Pak Regi dan Rensya anaknya dan bahkan keluarganya yang jauh di Ambon. Tuhan berkati juga lindungi. Dan juga Tuhan berkati juga Pendeta Marta Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi Jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan berkati dia di dalam kehidupannya. Masa depannya juga Tuhan pimpin Tuhan agar supaya dia boleh dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan berkati Tuhan. Jemaatmu Tuhan. Tuhan pimpin mereka Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. segala pergumulan-pergumulan yang sedang mereka rasakan apalagi di dalam situasi pandemi COVID ini. Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan mungkin banyak dari antara Jemaatmu yang saat ini sedang kesulitan karena kehilangan pekerjaan. Ataupun bahkan yang sedang sakit. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan mereka, lawat mereka dan berikan jalan keluar Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan. Kasih dan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kami berdoa juga untuk Para pelayanmu di GKO Bintaro Jaya. Tuhan berkati Tuhan. Para majelis, pengurus komisi di setiap komisi juga. Tuhan berkati Tuhan. Segala tugas-tugas pelayanan yang mungkin saat ini juga tidak dapat dijalankan dengan baik. Karena terhambat dengan keadaan ini. Tuhan tolong agar supaya dimanapun juga kami berada, walaupun di dalam hubungan kami secara online ini kami masih dapat melayani dan dapat membantu satu sama lain. Dan bahkan kami juga boleh terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua Tuhan. Berkati juga komisi PEW Tuhan, koordinator Ibu Lucy dan juga Ibu Linda sebagai ketua, Ibu Yusti dan juga Ibu Alice Tanto. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka terus dapat melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan juga berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan pimpin mereka, berkati mereka. Di dalam segala usaha-usaha yang mereka lakukan, Tuhan berkati sehingga mereka boleh dapat berhasil di dalam usahanya. Dan itulah berkat Tuhan kepada mereka di dalam pelayanan mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaatmu, mungkin ada yang sedang saat ini Tuhan, yang sedang kurang sehat, yang kami juga tidak tahu dan tidak dapat mengenali, mengetahui mereka bagaimana keadaannya. Para orang-orang tua Tuhan, Tuhan juga para lansia, Tuhan juga berkati semuanya, berikan kesehatan yang baik. Tuhan pimpin juga semua kehidupan mereka. Bapak Maha Kudus, kami juga saat ini berdoa Tuhan dengan situasi yang saat ini sedang kami lalui Tuhan, di mana COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini sedang terjadi di mana-mana juga Tuhan, di seluruh dunia bahkan Tuhan. Dan ini membuat kami menjadi khawatir, menjadi takut Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami berperharapan dan bersandar kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami semua. Jangan biarkan kami takut dan khawatir, Tuhan, tetapi biarkanlah kami terus beriman kepada Tuhan, karena kami percaya, hanya dalam perlindungan-Mu Tuhan kami boleh kuat, kami boleh tetap melangkah dan tidak khawatir. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semuanya, hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah di dalam situasi ini kami tetap beriman teguh kepada-Mu Tuhan, dan mempercayakan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan keluarga kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, di sore hari ini juga kami mau berdoa untuk sahabat kami, Jita dan Naki Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit taroles, Tuhan melawat mereka, Tuhan. Berkati semua pengobatan yang diberikan kepada sahabat kami ini, Tuhan, suami, istri, dan berkati juga semua vitamin, obat-obat yang diberikan, berkati dokter, perawat yang merawat mereka, Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh kembali, Tuhan, dan boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami meminyerahkan seluruh kehidupan teman-teman kami, anak-anak-Mu yang juga hadir di sore hari ini, Tuhan, di dalam ibadah PW ini. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami berdoa untuk Ibu Elisa, Elisa Betta, Ibu Grace Burukan, Ibu Ican, Ibu Iren, Gembala Sidang Kami, Ibu Katie, Ibu Lili, Ibu Linda Simatau, Ibu Lusi Satir, Ibu Pendeta Marta Ulina, Ibu Novan, Ibu Susi Wawiling, Ibu Tarigan, Ibu Berdoa kiranya Tuhan memberkati semua ibu yang melindungi mereka juga, memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka, Tuhan. Tuhan terus pimpin kehidupan ibu-ibu ini, Tuhan terus pimpin anak-anak-Mu semua sehingga mereka terus dapat berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka bahkan di tengah-tengah jemaat GKU Bintaro Jaya ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Tuhan sempurnakan doa permohonan ucapan syukur ini yang kami panjakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampun. Karena Kau yang punya kerajaan dan puasa dan penglihatan, tanpa selama namamu, amin. Amin. Bipu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Jadi Bipu, tetap diberikan persembahan setiap hari Jumat. Dan silakan dikirim ke nomor rekening yang sudah tersedia di warta jemaat. Juga boleh barcode untuk, sudah ada di warta jemaat juga untuk gojeknya juga sudah ada. Gopengnya sudah ada juga di situ ya, Bu. Oke, demikian informasinya. Kita akan ketemu lagi hari Jumat depan. Dan kita akan mengakhiri badai kita pada sore hari ini. Kita mengangkat ujian ini. Kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Tuhan masih sanggup. Percayalah dia tak tinggalkanmu Oh Tuhan pasti sengguh Tangannya takkan terlambatku mengangkatmu Tuhan masih sengguh Percayalah dia masih sengguh Tuhan pasti sengguh Tangannya takkan terlambatku mengangkatmu Tuhan masih sengguh Percayalah dia tak tinggalkanmu Percayalah Percayalah Kita harus percaya Percayalah dia akan mengangkatmu Tuhan masih sengguh Baik mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga Terima kasih banyak Tuhan Kalau kami telah boleh beribadah di sore hari ini Tuhan terima kasih Tuhan telah memimpin Ibadah kami ini dari awal Sehingga pertengahannya Sehingga akhir ini Tuhan Kami mengucap syukur Kepadamu Tuhan Dan Kami mohon Tuhan menyerai kami Di dalam Kami Di dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan pimpin terus kami Ibu-ibu GKO Bintaro Jaya ini Senantiasa ada di dalam berkat anugerah Dan perlindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan Berkat anugerah Dan kasih setia Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Terus menyertai dan melindungi kita semua Dari saat ini sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin 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 Terima kasih Ibadah selesai Terima kasih Yustin Selamatkan Terima kasih banyak Tuhan Kita mau nyanyi lagi Happy birthday untuk Tuhan Yesus Salah sama kakakak Tanda Flora dong Happy birthday Kau kebutan Kita nyanyi lagi Rampin untuk Tanda Flora yang ulang tahun ya Ayo Happy birthday, tante Flora Happy birthday, tante Flora Happy birthday, tante Flora Happy birthday, tante Flora Semua bulan tahun, kak Flora Sampai jumpa di video selanjutnya.